Kebanyakan orang pas ditanya kenapa lakuin bid'ah, dijawabnya ini baik. Gak mungkin kita menghukumi sesuatu cuma karena dianggap baik kan. Kalau gitu semua orang bebas dong menurut baiknya masing-masing. Weh jangan ngegas ding, santai aja. Itu kan orang awam. Coba deh tanya sama Ustadz Muhammad. Gimana tuh Bib? Jadi begini, Al-Quran itu dulu itu tidak berupa satu kumpulan mushaf. Kan tetapi terpisah-pisah di antara para sahabat. Para sahabat yang mungkin punya 10 ayat, ada yang 20 ayat dan lain sebagainya. Ide pertama kali untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Itu ketika wafatnya para ahli Quran. Setelah itu Sina Umar mendatangi Sina'ubakar al-Siddiq. Dan ini diriwayatkan di dalam kitab Suha'il Bukhari oleh sahabat Zid bin Thabit. Kemudian ketika Sina Umar mempunyai ide untuk mengumpulkan Quran menjadi satu mushaf. Kata Sina'ubakar al-Siddiq, beliau sempat ragu dan mengatakan apakah kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sama Rasulullah. Maka Sina Umar pun kemudian menjawab, demi Allah ini adalah satu hal yang baik. Maka akhirnya Allah Ta'ala melapangkan hati Sina'ubakar al-Siddiq untuk mengikuti usulan daripada Sina Umar bin Khotab tersebut. Ternyata usulan itu sampai sekarang jadi satu hal yang bermanfaat dan berguna. Kita pun juga ikut merasakannya kan. Jadi Khalifah Abu Bakar sempat nolak, Beb? Iya, sempat nolak. Karena Sina'ubakar ketika itu mengatakan apakah kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sama Nabi. Namun akhirnya Allah Ta'ala melapangkan hati Sina'ubakar al-Siddiq dan akhirnya beliau pun melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sama Nabi. Karena itu satu hal kebaikan. Menurut Sina'ubakar dan Sina Umar. Oke, oke. Gue faham sekarang. Hal yang tidak dilakukan Rasulullah SAW bukan berarti menjadi sebuah larangan. Kalau ulama atau khalifah pada saat itu memandang ini baik untuk umat dan nggak bertentangan sama syariat. Sah-sah aja kan? Wah, pinter rantum sekarang. Dari dulu udah pinter, Beb. Masya Allah. Cuma 15 ribu per bulan belajar agama Islam serasa Netflix. Instal Pondok Sanat sekarang. Paling mencintai karena Allah.